Pemerintah Desa Banyu Asin Kembaran, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menggelar tasyakuran menjelang detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman SD Negeri Desa setempat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 malam. Tasyakuran dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur karena Allah SWT telah memberikan hadiah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia tercinta. Mereka terlihat sangat antusias dengan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun itu. Selain menggelar tasyakuran warga setempat, juga menggelar pengajian akbar bersama Kiai Haji Usman Rido, selaku pengasuh pondok pesantren Menayu, Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dengan diringi grup Hadroh Jamilun Nada, pengajian akbar yang dihadiri camat bersama Muspika, tokoh masyarakat para Kiai itu menjadi semakin semarak. Antusias warga masyarakat juga dinilai sangat luar biasa, dengan bukti bahwa di malam hari tirakatan itu semua warga turun ikut mengaji, hal itu menjadi salah satu bentuk kemanunggalan, kerjasama antar masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga acara malam itu bisa menjadi sukses. Pesan kami untuk masyarakat, yaitu kami mengajak masyarakat bahwa dengan mengisi kemerdekaan, tentunya kita sebagai penerus harus mengisi kemerdekaan, tingkatkan pendidikan, dan juga kualitas untuk masyarakat. Dengan ciri khas menggunakan wayang sebagai media dakwah, Kiai Haji Usman Rido mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membangun rohani dan jasmani yang baik, dan intropeksi diri supaya diridoi oleh Allah SWT, juga memberikan doa kepada para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang turut mendirikan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!